Saya tinggal di Intramayu ya, disana bekerja, suami saya bekerja di Santrena, disana saya sendiri berdagang di pasar, saat itu ya kami mencari nafas sangat mudah sekali, tapi saya rasakan sepertika hidupan saya itu masih kurang berarti gitu ya, dan pada akhirnya saya suatu saat jalan-jalan itu melihat ada rombongan orang gitu kan, ternyata saya beca itu Gavatar gitu kan, mereka sedang baksos ya kan dan akhirnya kami ngobrol disitu ya, dan mereka menyampaikan visi-visi Gavatar itu untuk apa ya kan, terus saya tertarik bahwa Gavatar itu ingin mengangkat kembali Pancasila kan gitu ya, nah disitu saya tertarik, tertarik pada akhirnya saya pun ikut berjanji dengan kesadaran sendiri disitu, janjinya pun luar biasa disitu ya kita tidak boleh mencuri ya, dan tidak boleh bersina, tidak boleh membunuh, tidak boleh berdusta dan sanggup berbudi pekerti luhur, serta berbuat baik terhadap sesama manusia kami ikut Gavatar ini dari hati Nurani yang lebih dalam lah isilahnya karena awalnya kami ini mencari kebenaran ya, saya masuk agama pun intinya saya mencari kebenaran gitu tapi yang namanya kebenaran ini kan semua orang pengen benar kan gitu ceritanya ya sehingga saya ketemukan dengan kebenaran itu ya kenapa kami bisa mengklaim, saya bisa mengklaim bahwa kebenaran hari ini adalah berada di Gavatar waktu itu kan ya karena kan kalau kita mengacu kepada, maaf aja ya, kepada petunjuk dalam Al-Quran aja lah karena kita beragama Islam misalnya, bahwa petunjukilah kami ke jalan yang lurus nah saya terinspirasinya begini, kalau ada dalam ayat ini minta ditunjukkan kepada jalan yang benar berarti posisi saya dalam polio kondisi apa kan gitu kan, nah itu terinspirasinya sehingga sampai kapanpun saya tetap ingin mencari kebenaran itu yang ikut Gavatar itu tertarikannya karena banyak sekali ya program-program bakti sosial gitu mana ini donor darah, terus ada orang yang bersih-bersih itu, apa, saluran saya tuh menanya sama orang itu dibayar apa enggak gitu ternyata oh tidak gitu, kok masih ada dini hari kok orang yang mau itu apa, kerja bakti gitu nah saya tertarik gitu terus saya mengikut gitu lah tadinya ya saya simpatisan aja gitu kita sebenarnya program ini tidak lepas daripada ya program yang ada hari ini gitu kan, dari pemerintah ini mengusung lah, mengusung program pemerintah kaitan dengan kita berbuat baik terhadap sesama manusia artinya, donor darah, aplikasinya gitu kan, kemudian bersih-bersih, itu aja programnya kemudian ada program pertanian gitu kan banyak sekali keilmuan-keilmuan yang kita dapatkan di dalam Gavatar itu sendiri ya kebanyakan tentang Pancasila, tentang banyak sekali lah, seperti lagu Indonesia Raya, Pandamu Negeri, semua itu kita aplikasikan gitu ini disitu saya merasa hidup gitu ya, yang artinya tidak, apa, kurang berarti hidup saya ini disitu mulai kita itu bawa sebagai anak negeri ini gitu ya, anak bangsa ini kita, ayo kita bangkit gitu kan kita mengangkat program KKP ya Gavatar itu ya, ketahanan dan kemandirian pangan dan disitu kita diarahkan ibaratnya ya, siapa yang mau pindah ke Kalimantan kan gitu akhirnya kamu ikut pindah kesana ya dengan menjual motor kami, yang kami punya kami jual semua kita, kami total pindah kesana ya dan saya terspirasinya begini saya harus punya rumah sekalipun kecil, tapi harus punya tempat untuk menanam juga gitu kan nah, kalau kita misalkan dengan taro lah saya waktu itu jual rumah itu dengan sisa uang itu 15 juta kalau beli rumah sama tanah, mungkin nggak bisa kan gitu kan makanya kami sepakat dengan program tadi, Kalimantan ya udah, Kalimantan aja yang kan Kalimantan kan masih luas tanah dan bisa punya rumah dan bisa bersosok tanah gitu saya disana berdagang ya, berdagang ayam kripsi sama ini kita, kita, ini yang degang kita suami saya sekolah kan, kalau saya di rumah jualan ayam kripsi di depan rumah pakai estalase nah disitu ya masyarakat sangat antusias sekali bahwa senang, orang sana terpedatangan orang Jawa katanya gitu kalau orang sini nggak mau bercocok tanah, kalau orang Jawa saya yakin nanti Mbak tinggal di sini beberapa bulan aja, pasti banyak yang ngasih lahan ke Mbak bilang gitu ya Alhamdulillah kan, ada yang ngasih harapan gitu, kita bisa menanam waktu itu, nyangkul udah udah mulai mencangkul lahannya udah apa itu bersih-bersih gitu udah bahkan udah nyangkul waktu itu saya udah udah dapat hampir ya seluas resawong inilah itu udah agak luas, udah siapin bibit-bibit berupa pohon singkong udah saya siapin udah saya, mau saya tanem ya, keburu ya keburu apa itu pengusiran itu tadi nah setelah kita disana selama 2 bulan ya kami dengar berita itu tadi di Mekbawah bahkan saya nanya, apa sih Gah Fatar itu kata saya gitu jadi tetangga ini bilang Gah Fatar itu itu Mbak teroris, bilangnya gitu ya teroris yang mana kata saya gitu saya sih belum bilang Bapak memang saya Gah Fatar ya di sana ya jadi teroris yang berjenggot itu Mbak beritanya kok bisa seperti itu gitu sedangkan yang saya tahu Gah Fatar itu tidak seperti itu kan gitu ya ketika itu Pak RT ini malem Jumat kalau gak salah gitu jam 1 malem dia ngetok-kotok pintu saya juga kaget siapanya yang berani ngetok malem ternyata Pak RT hehehe sama pembina enggak kaget ada apa Pak ini Pak Ucup maaf Pak Ucup katanya ada kaitan dengan yang diantipar emang kenapa? enggak di sana katanya di Jawa Timbitul lagi di sweeping oleh siapa Pak? ya justru itu saya juga gak tahu kata RT itu gitu nah sekarang katanya mau ke sini ya okelah saya siap sampai jam 1 malam itu gitu ya udah deh deh ya udah deh deh jadi saya setelah denger berita itu selama 1 minggu mungkin eh ternyata datang itu Pak RT ke rumah jadi memberikan undangan suami saya juga diundang untuk datang ke kecamatan jadi kita kaget juga ketika ketika disitu ada acara pembinaan sampai terakhir itu kita diminta untuk melakukan sahadat karena kita dianggap sesat oleh MUI yang ada di Singkawang itu sehingga oleh Kepala Depak itu kita diarahkan pembinaan bahwa kita harus melakukan sahadat karena kalau tidak mau ya bersahadat ya nanti disahadatin kalau tidak mau sembahyang nanti disembahyangin kalau tidak mau mandi ya nanti dimandiin karena Singkawang punya pengalaman menurut mereka yaitu kasus pembantean suku Madura pada saat dievakuasi itu pun ditangisin semua sama tetangga disitu sampai Pak Polisinya itu bilang mohon maaf Pak Tarno katanya gitu ya saya tahu Bapak orang baik buktinya tetangga ada disini semua manis bilangnya gitu ya tetangga juga heran ada apa sih Mbak ya saya bilang sih yang namanya saya ini warga negara yang baik ya saya ngikutin aja lah Pak apa yang terjadi nanti kedepannya ya entahlah saya enggak tahu ya ya Polisi itu sempat sempat seperti ini saya heran Bu baru kali ini katanya saya tuh mengkawal orang sebanyak ini katanya sebenarnya salah apa sih Bu sampai polisinya nanya seperti itu ya enggak tahu Pak kami dibawa kata saya gitu kan ya saya sih akan melaksanakan tugas Bu jadi jawabannya seperti itu kesalahan saya apa ini Bu ya Bapak ini dituduh ini sesat gitu ya oh gitu gitu kan pertama media sedang dengan Bupati Mempawa itu kejadiannya bener bahwa mereka ini tidak main-main ya sampai mobil itu dibakar kan nah setelah itu kami ini ya siap-siap untuk istilahnya menjaga lah jangan sampai terjadi kan gitu kan kekerasan gitu kan maksudnya ya anak-anak sama ibu-ibu dikumpulkan dalam satu ini kan jadi ditampung disatukan takutnya terjadi pada saat itu sampai dengan cuaca hujan gelap gitu kan nah itu juga kan ya kita mengikuti perintah aja gitu kan akhirnya tidak terjadi malam itu cuma besoknya terjadinya kemudian itu dibakar semua dibakar pokoknya barang-barang yang ada disitu semua dibakar termasuk apa bakahan pangan pun disitu udah dibakar semua malahan Pak RT juga sempat saya Pak Ucup saya mohon maaf saya nggak bisa melindungi Bapak katanya ya saya pun ya gimana lagi kan gitu kan Pak RT sambil bilang udah nggak apa-apa nah di rumah itu udah ngumpul warga setempat gitu yang simpatik pada kita ya bertanya-tanya gitu karena mereka tidak tahu sebelumnya gitu loh aku tahu-tahu pulang gitu kan ya mereka rata-rata bersedih gitu kan ya merasa kehilangan lah gitu ya temen saya itu kayak Bang Ido itu ya sempat ini lah nggak bisa ngomong lah jadi sampai sekarang masih tetap ada hubungan gitu kan bahkan ketika dia disini dia telpon gitu kan sampai dia ngasih ya pada waktu dia jenguk di berikif itu dia ngasih ini apa ya seperti itu kejadiannya sehingga kita hanya dikasih waktu 2 jam itu 2 jam kita belum belum ada persiapan sama sekali gitu kan kita harus kumpul di kecamatan jam 18 dari kecamatan Singkawang Utara kemudian kita ditampung di berikif selama 3 hari kemudian dari berikif kita dipindah ke pengkandam di Pontianak kita ditampung 3 hari juga disana kemudian di pulangkan ke Jawa melalui kapal laut kapal perang yaitu kapal Teluk Bone 511 disitu kapasitasnya mungkin kapal itu sekitar 400 ya itu lebih lebih dari 400 orang bahkan abri itu yang mengkawal kita sampai bilang ini luar biasa bu muatan segini banyaknya kalau gak kan gelang katanya gitu kalau ini gak atas atas perjatuhan ini gak mungkin bu katanya gitu itu perjalanan selama 3 hari jadi banyak juga temen-temen disitu ada yang sampai mengalami hampir keguguran disitu itu kemudian kita sampai di Jakarta kita ditampung di Pondok Gede dan di Pondok Gede ini paling lama kita jadi sampai 13 hari nah sampai Bunda Suratmi mengalami keguguran saya saya dapat kebetulan dapat lantai 2 disitu ya kondisinya jadi naik turun pas disitu sekitar 2 hari atau berapa mengalami pendarahan saya disitu ya dan tadinya akan dirujuk ke rumah sakit untuk dikiret gitu untuk surat rujukan nanti dirujuk ke daerah bu bilang ya seperti itu dari pihak kesehatan ya sudah aku enggak apa-apa kata saya gitu ya nah tapi setelah dicimahi kami kan ditanya setiap datang ditanya keluhannya apa keluhannya saya ini mengalami pendarahan bu mau dikiret udah saya sampaikan itu nanya pun tidak cuma satu kali kan besoknya dicek lagi kan gitu itu pun enggak enggak ada enggak ada tindak lanjutnya gitu ya setiap ditanya akhirnya enggak ada enggak ada penanganan apa-apa ya kan dan ya saya bersyukur juga bisa keluar dengan awami akhirnya waktu di pondok gede kan sempat kita adalah yang maksudnya berbicara sama dunsos pusat tentang janji kementerian sosial itu tadi katanya suruh pulang saja suruh pulang nanti akan difasilitasikan gitu kan terus adalah tertera kalau satu kepala sepuluh ribu selama minimal tiga bulan dikasih modal dikasih tempat tinggal kan gitu enggak ada realisasi sama sekali bahkan pilihan di Adinsas belum pernah ada rapat Bu tentang Ghafatarto stigma sesatnya itu jadi terasa sekali ketika saya pulang sampai di rumah itu jadi lingkungan bahkan saudara itu melihat kita itu jadi kayak apa kayak melihat apa momok gitu kan dan saya sangat sangat sedih itu adalah ketika anak-anak saya 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 usia usia 4 tahun ketika bermain dengan dengan anak saudara itu tong orang ulin sama anaknya orang sesat nah jadi stigma itu sehingga anak saya ini sampai beberapa hari murung di rumah itu yang saya sangat sangat sedih itu yang minta kan otomatis itu bawahannya ini KTP sama kakak ibu dicabut dan ibu silahkan silahkan dikasih kompensasi ibu dikasih 400 ribu untuk kontrakan tapi ibu syaratnya jangan tinggal dimakan lagi saya kan pada saat itu ya mungkin panik juga ya saya kalau saya enggak terima uang itu saya mau tinggal gimana apa mau di kelurahan terus saya mau makan apa di situ kan sampai hari ini saya belum ngurus lagi itu KTP anak-anak saya gitu ya nggak bisa bergaul dengan ini sih teman-teman yang lain ya karena ya merasa istilahnya itu tadi takut gitu lah enggak punya temen jadi enggak kurang percaya diri lah karena orang tuanya itu tadi memang udah disuruh ini apa meninggalkan dari kelurahan itu gitu kan nah itu membuat anak juga seusia itu udah udah tahu mereka nah ini saudara dari pihak paman sama bibi ya sampai hari ini dia belum pernah ngebel apa biasanya kan ngebel apa nanya nah saya pun jadi pak tau juga oh berarti ini dia takut mungkin ya takut kebawa-bawa barangkali gitu takut kebawa-bawa karena masalah kami ini kan di masyarakat negatif ajalah gitu kan jadi mungkin takut bahkan ya saudara saya dari UA ini dia pegawai desa awalnya saya diurus nih surat kan saya minta surat pindah nih dari apa dari Jawa ini Subang ini nah pulangnya pun pulang kesini dia nggak nanya apa gimana sehat nggak tapi udah biarin aja nggak apa-apa sampai kawan-kawan pun hari ini ya seperti itu biasanya sama saya wah baik-baik gitu kan sekarang setelah kepulangan disana itu eh pas dia lagi kumpul-kumpul gitu kan biasanya biasakan kita ngobrol-ngobrol apa di jalan tuh pas ada datang saya nah dia lama-lama sedikit-sedikit pada bu baru gitu kan nah saya tinggal di kubang gading namanya kampung sebelah Mekarca kubang gading nah disitu memang kami tinggal rame tempatnya disitu jadi banyak pertanyaan dari tetangga ya kami tidak merasa jalan sama anak kami pun kan di sekolah disitu ya mau sekolah pakai apa pak belum punya belum punya dana lah nah kebetulan saya ada masih ngantongin uang sedikit ya untuk beli ini dekat pasar kebetulan kontrakan jadi suami saya bisa bikin ini sehari-hari selama satu bulan jualan ini aja untuk menyambung hidup itu kalau penerimaan warga seperti yang punya rumah juga tahu lama-lama sih memperhatikan juga dia kenapa mu anak ibu nggak sekolah ya alasan saya surat suratnya aja nggak ada pak saya tuh nggak punya ibarat dana juga nggak punya gimana mau sekolah jadi alasan saya ya mungkin tahun depan pak saya sekolahin kata saya gitu tapi tiap hari kan ada pertanyaan dari ini jadi para tetangga ini kan orang-orang ada gitu ya jadi ya ekonomi kami berbeda tetangga banyak-banyak ada komputer segala macem TV anak-anak kita itu lihat aja ditutup pintunya makanya disitu saya kan merasa gimana ya kasihan sama anak-anak lihat TV itu nggak boleh ditutup coba pintunya punya mainan kecil kita bisa beliin mainan mobil-mobilan kecil diambil coba akhirnya akhirnya ya kita udahlah nggak betah saya kalau tinggal di sini akhirnya saya geser geser di kaki sutang ini kalau kita dituding atau dituduh mau mengadakan makar ya kan ini yang mesti dari pemerintah ini ini perlu perlu ada satu penjabaran ya kan yang jelas gitu kan artinya begini kita sebagai anak bangsa sebagai warga negara itu kan perlu tahu ya kan perlu tahu sejauh mana atau batas-batasan apa yang dikatakan makar itu kan gitu kan artinya kalau kalau kami atau Gavatar dikatakan makar dimana makarnya kan gitu kan saya terus terang secara jujur ya secara jujur saya dulu termasuk orang yang nggak begitu peduli dengan Pancasila tapi oleh Gavatar saya justru ya kan berubah cinta bahkan saya bela mati-matian itu Pancasila nggak mungkin lah kita itu makar ya orang kita itu kerjanya megang cangkul begini megang arit terus bundanya juga tiap hari jualan begitu pernah megang senjata aja nggak pernah ngeliat aja nggak ada yang disini yang jual kan mungkin beli aja nggak bisa kita mau beli itu mahal mungkin buat makan aja kan cukup aja kita Alhamdulillah orang kita itu tiap hari ya minus begitu lah mau Kak Nol aja susah apalagi jadi yang dinamakan makar itu ya kan itu seperti apa karena kita di sana hanya macul hanya dagang ya kan kemudian kita juga merah bebek ada 70 ekor di sana tapi dikatakan makar gitu kan bahkan kita ya kan kalau kita pada waktu kita kongres itu kan dari ketumnya sendiri kan menyampaikan jangankan kok kita merebut ditawarin aja kita tidak mau gitu kan tidak mau gitu jadi kalau bicara ajaran saya juga bingung itu kan ajaran apa karena yang namanya ajaran itu kan kembali kepada sebuah keyakinan kan kepercayaan dimana kita tidak bisa tidak bisa memaksakan sebuah kepercayaan itu bahkan kita mengajak aja kita juga tidak bisa tidak berhak jadi lebih kepada mencintai ya kan bangsanya cinta kepada tanah air bahkan kita selama di Gavatar ini kita serasean cinta tanah air ya kan pada waktu itu juga hadir dari MPR RI itu kegiatan-kegiatan itu yang mendorong kita lebih cinta kepada tanah air kalau saya sendiri sih ya tidak pernah merasa menyesal ya karena saya anggap Gavatar ini bahaya enggak pernah mengajarkan yang tidak benar gitu jadi bagaimana kita hari ini sebagai manusia kan ya kita harus harus berbuat baik terhadap sesama itu itu pun ada kalau saya sering baca Al-Quran apa itu seperti itu ya kan kita harus berbuat baik dengan sesama tidak hanya sesama agama Islam saja contohnya semuanya semua manusia kan gitu loh yang saya rasakan saya sebelum di Gavatar dan sesudah saya merasa lebih baik walaupun saya tidak punya apa-apa karena kebahagiaan itu tidak bisa dinilai dengan uang dengan harta nggak bisa kayaknya ya bukan kayaknya sampai kapanpun saya nggak bakal bisa lepas sih yang jelas yang namanya saya mencari kebenaran itu dari manapun saya akan terus gitu kan nggak bakal ini gitu kita sebagai warga negara yang juga taat pada warga negara bahkan kita ke Kalimantan aja kita juga membawa surat jadi kalau dikatakan menyesal mungkin manusiawi kok saya sebagai anak bangsa oleh bangsanya sendiri kita diperlakukan seperti ini gitu kan tapi kita mau bingungnya hari ini kita mau mengadu kepada siapa gitu kan karena hari ini bisanya kita ya hanya mengadu kepada rumput yang bergoyang terima kasih 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 terima kasih